Cengkwa mankai Cengkwa mankai atau ayam masak timun Bahan-bahannya setengah ekor ayam sudah saya cuci bersih Lalu saya potong dengan ukuran sedang-sedang Sedang saya keringkan menggunakan kitchen towel Satu buah timun tergantung selera Boleh dikupas, boleh tidak Saya kupas sedikit Setelah saya cuci bersih, saya buang isinya Saya belah menjadi empat bagian Lalu saya potong kotak-kotak Wortel sedikit Saya potong sama dengan timun Dua ruas ibu jari jahe Saya potong tipis-tipis Saya bagi menjadi dua bagian Ini empat siung saya gunakan untuk menumis timun dan wortelnya Yang sebagian ini saya gunakan untuk memasak ayam Sementara tiga siung jahe saya keprek Dan dua siung bawang putih cincang Saya menggunakan bumbu jihaujong Pertama-tama kita panaskan wajan dengan minyak Lalu kita tumis jahe dan bawang putih yang kita keprek Sebentar Tidak perlu sampai kecoklatan Kita masukkan ayam Untuk memasak ayam Saya menggunakan ayam Yang saya bisa tutup Saya menggunakan ayam Selecuk anggih dengan air Dalam ayam Setelah ayam kedua sisinya kering begini, kita tambahkan 1 sendok makan penuh sihaljong. Kita tumis dulu. Lalu kita tambahkan air. Lalu kita tutup. Setelah kuahnya mendidih, kita tutup lagi. Kita kecilkan api. Lanjut masak lagi. 20 menit. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kita campurkan. Lalu kita aduk-aduk. Kita tutup lagi. Lanjut memasak. A, kita panaskan wajan dengan minyak. Lalu kita tumis 4 lembar jahe dan bawang putih cincang. Setelah mulai harum, kita tambahkan wortel. Setelah kita tumis wortel sekitar 1 menit, baru kita masukkan timun. Lalu kita masukkan ayam yang sudah kita masak selama setengah jam tadi. Bersama kuahnya. Kita masak selama 4 menit. Kita buka, lalu kita besarkan api. Bagi yang suka lebih lembut, boleh masak lebih lama, karena timunnya boleh lebih lembut tergantung selera masing-masing. Lalu kita larutkan air dengan tepung maizena. Kita aduk, lalu kita campurkan. Setelah kuahnya mendidih dan menguntal begini, kita matikan api. Siap dihidangkan. Tepungan. Bersama kami.